Banyak kasanah budaya kita yang menarik untuk diulik. Dalam video kali ini, kita mengulik tentang dokumentasi literasi yang mencatat tentang makhluk halus paling ditakuti di Jawa. Informasi ini terdapat di Serat Kidungan yang ditulis oleh Kironggo Sutrasno yang diterbitkan oleh penerbitan Gunsui Kediri pada tahun 1929. Karya tersebut memetik dan menyalin dari babon asli milik Gusti Kanjeng Ratu Pembayun di Geraton, Surakarta. Dijelaskan bahwa informasi-informasi dibuat pada pemerintahan Susuhunan Paku Buwono V. Disclaimer, tidak ada maksud untuk mengarahkan pemirsa dan sahabat agar mempercaya kekuatan gaib dari para dedemit atau lelembut tersebut. Ulasan dalam video ini adalah upaya mengenalkan karya-karya literasi klasik, salah satu kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam. Tulisan Kironggo Sutrasno berbentuk tembang-tembang macapat dalam bahasa Jawa Baru, setebal 30 halaman. Buku itu terdiri dalam 7 pupuh atau bagian yang terbagi dalam 151 pada atau baik tembang. Urayan tentang nama-nama tokoh demit di Pulau Jawa berada di pupuh kedua, yakni Sinom, dalam 23 Baid Tembang. Di baid pertama ditulis, Mohon perkenankan saya membilang atau menyebut lelembut di Pulau Jawa yang menjaga peraja atau mataram para raja makhluk halus. Selanjutnya disebut nama-nama para raja lelembut dan daerah-daerah yang ditinggali. Puluhan raja lelembut disebut nama dan daerahnya di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Pada pupuh Sinom, pada Baid 19 sampai dengan 22. Dua disebut secara khusus tentang raja lelembut yang paling menonjol dan disegani di antara para raja lelembut lainnya. Raja lelembut yang disebut paling menonjol dinamakan Dodolkawit yang menjadi penguasa daerah pecabakan. Belum diketahui di mana daerah pecabakan tersebut, namun penggambaran mengenai Dodolkawit dalam serat klasik tersebut sungguh menggetarkan. Pecabakan Dodolkawit Terima kasih telah menonton di mana daerah pecabakan tersebut untuk menonjol di mana daerah pecabakan tersebut untuk menonjol di mana daerah pecabakan tersebut. Bajah berpagar perisai besi, cambuknya dari ekor ular jantan. Jika cambuk dihentak ke timur, maka malapetaka akan berbalik ke timur. Dihentak ke selatan, maka malapetaka akan berbalik ke selatan. Dihentak ke barat, maka malapetaka akan berbalik ke barat. Dihentak ke utara, maka malapetaka akan berbalik ke utara. Jika dihentak ke atas, maka malapetaka dari atas akan berbalik ke atas. Demikian juga jika dihentakkan ke bawah, maka malapetaka berbalik ke bawah. Sedangkan di pada atau bait berikutnya tertulis tentang dua raja lelembut bernama Sikluntung dan Gambir Anom yang paling disegani di antara para raja lelembut lainnya di Jawa, Bali, dan Madura. Demit Kang Aneng Jepara, Kalawan Kang Aneng Pati, Kalangkung Kasek Teniro, Keringan Samaning Demit, Sikluntung Eng Jeporo, Gambir Anom Aneng Pati. Raja Lelembut yang ada di Jepara dan yang berada di Pati sangat menonjol pula kesaktiannya. Sangat disegani oleh sesama raja lelembut. Namanya Sikluntung di Jepara dan Gambir Anom di Pati. Pulau Jawa adalah pulau yang angker semenjak dulu. Pulau ini selain menyimpan banyak sumber daya alam, Pulau Jawa juga terkenal dengan pulau yang banyak ditinggali oleh jin. Jin yang mendiami pulau Jawa banyak yang bertempat di daerah pegunungan. Kita tahu Jawa terkenal dengan deretan gunung aktif terbanyak di dunia. Gunung tersebut tidak hanya terkenal dengan gunung yang selalu aktif. Gunung tersebut juga menjadi tempat favorit jin atau dedemit. Pada dasarnya kita hidup tidak hanya berdampingan dengan hewan dan tumbuhan, akan tetapi juga berdampingan dengan makhluk goib seperti jin, dedemit, atau lelembut lainnya. Maka tak heran jika sesu bakir ketika datang ke Pulau Jawa, tugas utamanya adalah untuk merukiah, bernegosiasi, atau menumbali Pulau Jawa. Tugas ini diberikan oleh Sultan Muhammad dari Turki yang mengetahui bahwa ada pulau yang makmur tapi tidak bisa ditinggali oleh manusia. Hingga akhirnya sesu bakir berhasil menumbali dan bertarung dengan para makhluk gaib di Gunung Tidar. Yang kemudian membuat para dedemit berlarian ke beberapa penjuru tanah Jawa. Lantas siapakah nama jin yang bertarung dengan sesu bakir? Menurut Cak Nun yang dikutip Bondowoso Network dari kanal Youtube Ngaji Jawa, Cak Nun menjelaskan bahwa jin yang dihadapi oleh sesu bakir adalah kikolosedi penunggu Gunung Tidar. Cak Nun juga menjelaskan tentang Raja-Raja Jin yang menunggu Gunung-Gunung di Pulau Jawa. Raja-Raja atau Kepala Jin itu yang paling kuat. Kalau di Gunung Tidar, penunggunya adalah kikolosedi. Kalau di Gunung Sindoro adalah bahmaduretno. Di Gunung Sumbing ada jokolelo. Sedangkan di Mungrungan, Raja Jinnya adalah Sidomukti. Di Merbabu ada Kropo. Di Gunung Kumbang, Rajanya adalah Bangsan. Terakhir di Gunung Kendeng, Rajanya adalah Ajiwipo. Menurut pemaparan Cak Nun, Gunung-Gunung yang ada di Pulau Jawa pasti ada penunggunya. Seperti Dipati, Rembang, Pekalungan, bahkan sampai ke Banyuwangi ada Kepala Jinnya. Begitu juga dengan Sunan Kalijaga yang memerintahkan anak-anak Brawijaya kelima untuk menandingi kekuatan para Jin yang berada di Gunung tersebut. Tidak hanya itu, daerah Yogyakarta seperti Pesisir Selatan juga tidak luput dari tempat para Jin seperti di Parang Tritis dan Parang Kusumo. Hal ini menunjukkan bahwa Tanah Jawa memang terkenal dengan kemistisannya.